Kisah pilu menyelimuti kehidupan seorang nenek yang tinggal di kubuk reyot kawasan Dusun Matubala, desa Wairterang, kejamatan Wai Getesika, Nusa Tenggara Timur. Ia hidup sebatang keras setelah sang suami meninggal dunia dan keempat anaknya yang sudah dewasa pergi merantau dan tak ada kabar. Di usia sejanya, nenek itu pun hanya bisa bertahan dengan berharap belas kasihan dari tetangga. Nenek itu bernama Dominika, 70 tahun. Ia sudah puluhan tahun tinggal sebatang kara di kubuk reyot berdinding bambu dengan lantai tanah dan beratap ganseng. Karena faktor usia sehingga tak bisa bekerja, ia mengaku selama ini bertahan hidup dari belas kasih tetangga yang dengan sukarela memberinya makanan. Dikutip dari kompas.com, nenek Dominika harus bertahan hidup dan tinggal sendirian seusai suaminya meninggal dunia. Sementara, ia mengaku keempat anaknya yang sudah berkeluarga dan merantau ke luar flores bahkan tidak pernah memberi kabar kepada nenek Dominika. Setiap harinya, nenek Dominika hidup tanpa penerangan listrik. Di malam hari, ia mengandalkan lampu pelita dan itu pun seringkali tak menyalah karena susah mendapatkan minyak tanah. Kisah nenek Dominika ini kemudian sampai ke pihak pemerintahan Kabupaten Sika. Femi Bapak, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permungkinan dan Pertanahan Kabupaten Sika pada Sabtu 8 Mei 2021 mengatakan pihaknya kemudian melakukan renovasi rumah nenek Dominika. Ia menjelaskan, bedah rumah itu merupakan program dari pemerintah yang sudah tertuang di dalam undang-undang. Menurutnya, pada hari Sabtu itu merupakan hari ketiga kegiatan bedah rumah milik nenek Dominika. Pihaknya menargetkan rumah nenek 70 tahun itu harus rampung dalam waktu satu pekan. Dirinya pun berharap kegiatan bedah rumah ini selesai tepat waktu sehingga nenek Dominika bisa segera menempatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!